Beredar kabar bahwa Rusia telah mengirim sejumlah besar migran dari Asia Tengah untuk bekerja di wilayah pendudukan Ukraina. Hal ini memicu kecaman dari pihak Ukraina dan komunitas internasional. Menurut laporan media, migran yang dikirim ke Ukraina berasal dari Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan. Mereka dipindahkan ke wilayah yang diduduki Rusia di timur Ukraina dan ditempatkan di sektor-sektor pekerjaan seperti konstruksi, pertanian, dan produksi. Para ahli mengatakan bahwa tindakan Rusia ini merupakan bentuk ekspansi ekonomi dan politik yang berbahaya, karena migran ini digunakan untuk memperkuat kehadiran Rusia di wilayah yang disengketakan dan juga untuk mengurangi tingkat pengangguran di negara asal migran. Namun, pihak Rusia membantah bahwa tindakan mereka bertujuan untuk mengambil alih wilayah Ukraina atau mengurangi pengangguran di negara asal migran. Mereka mengatakan bahwa migran ini dipindahkan ke Ukraina untuk memberikan pekerjaan yang layak dan membantu memperkuat ekonomi wilayah yang terdampak konflik. Sementara itu, pihak Ukraina mengecam tindakan Rusia sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan wilayah mereka. Mereka meminta komunitas internasional untuk mengecam tindakan Rusia dan menuntut penghantian pengiriman migran ke Ukraina. Kondisi migran di Ukraina juga menjadi perhatian utama, karena mereka rentan terhadap eksplotasi dan penindasan oleh pihak yang mempekerjakan mereka. Pihak Ukraina dan Organisasi Hak Asasi Manusia telah meminta Rusia untuk memastikan kondisi migran tersebut aman dan layak. Masih belum jelas bagaimana nasib migran ini di masa depan, apakah mereka akan dipindahkan kembali ke negara asalnya atau tetap bekerja di Ukraina. Namun, tindakan Rusia ini telah menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi di kalangan internasional, serta memperparah konflik antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung lama. Terima kasih telah menonton!